Yang pasti seperlu saya sampaikan, Gatan itu bukan orang penakut. Gatan tidak pernah ngumpet, tidak pernah melarikan diri. Gatan siap ketika dia memang harus menghadapi konsekuensinya. Apapun itu, akibat perbuatannya. Jadi, itu yang perlu saya sampaikan. Sampai dengan saat ini, sudah lima orang. Ya, tidak panggil saksi-panggil saksi. Terus juga pemeriksaan, yang 22 orang adalah teman Gatan. Bapak Inisial GSI itu sendiri. Kemudian, yang tiga adalah pegawai dari KV. Dimana mengetahui saat terjadinya, harus mengeloyokan terhadap pelapor. Yang kemudian, rekan-rekan dari GS. Karena memang kita persahadakan di masa 172. Jadi, pengeloyokan. Nah, ini yang kami mengharapkan untuk para pelaku-pelaku ini untuk segera datang ke Polda Metro. Dan termasuk GS ini. Kita harapkan, karena memang unsur-unsur bijana sudah terpenuhi. Dengan cara memang kita lakukan pemeriksaan sebagai tersangka kepada seluruh pelaku-pelakunya. Sekarang ini sudah kita, penyidik sudah mencari beberapa pelaku-pelaku yang lain untuk segera datang dan memenuhi panggilan daripada penyidik ke Polda Metro. Yang masuknya sendiri. Ini harapan kami. Jadi, kami tunggu sampai hari ini. Jadi, pesan kita sudah bisa hadir. Pak, soal CCTV sendiri kan, itu sebagai barang bukti. Terus sudah menyebar. Itu gimana, Pak? Katanya Sunan menyayangkan CCTV itu tersebar. Itu memang harapan kami lah ya. Jadi, para teman-teman yang menyebabkan bujakan sejauh sampai tersebar. Terimakasihkan salah satu akbunnya bagi para penyidik. Tetapi, sampai dengan saat ini memang kita dijadikan bukti semuanya. Unsur-unsur di pasar 170, kemurauikan sudah memang terpenuhi. Sampai dengan hari ini, kita mengharapkan GS dan kawan-kawan untuk disadir. Penyidik OLEM itu. Kalau memang tidak disadir hari ini, kita akan lakukan pemenangkapan terhadap penyidik. Kalau untuk saya sendiri, hari ini emang berdiat untuk hadir atau gimana? Sampai dengan saat ini belum. Jadi, penyidik sudah mendatangi kediamannya, tidak ada di tempat, termasuk kawan-kawannya yang lain. Maka itu harapan kami dari penyidik ini bahwa dia mempersangkutan bersama teman-temannya. Untuk segera kami tunggu hari ini di polanya itu. Setelah itu, kalau memang pilihan jadi hadir ke sini, kita akan mengeluarkan setelah pintar penangkapan. Berarti kalau ini ketahuan atau gimana, Pak? Masalah tahan-menahan itu kan kewenangan pihak kepolisian, dan kita harus menghormati. Kita nih, orang hukum, salah satu pilar penegak hukum juga, kita harus menghormati. Kalau pun kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pihak kepolisian, kewenangan, ya. Kita harus menghormati, kita harus hargai. Betul, tapi bagaimana dengan statement Kabupat Hukum sendiri tadi, Pak Yusri Yunus sendiri, sorry. Untuk malam menit terakhir, Pak? Menit menjadi malam terakhir, kira lagu rambut. Ya, kita serahkan saja sama yang berwenang. Karena saya kan begini loh, kita ini kan kapasitasnya kuasa hukum, ya. Kuasa hukum itu tidak punya kewenangan. Kewenangan untuk orang ditahan atau tidak ditahan itu bukan milik kami. Ya, pasti apapun yang terjadi, saya selaku kuasa hukum, Gartan, saya selaku sahabat Gartan, akan terus mendampingi. Ya, kita perlu jelasin. Kita ini kan kuasa hukum bersama tadi pihak keluarganya, ya, menunjukkan etikat baik dan kooperatif kita, gitu. Ya, sudah menghadap, apa segala, gitu. Jadi, ya kalau masalah yang lain-lain itu silahkan tanya sama yang berwenang, kalau kita kan nggak berwenang. Ya, kabarnya katanya hari ini ada kemanggilan, kemanggilan, kan terakhir dipaksa, Pak. Ya, itu kan, emang, saya bilang saya lagi loh, pihak kepolisian mempunyai, memiliki kewenangan. Gitu, ya. Jadi, jangan ditanya yang memang bukan ranahnya kami untuk menjawab. Dari Gartan sendiri ada keliatan? Untuk kesini ya hari ini, Pak. Yang pasti seperlu saya sampaikan, Gartan itu bukan orang penakut, Gartan tidak pernah ngumpet, tidak pernah melarikan diri. Gartan siap ketika dia memang harus menghadapi konsekuensinya, apapun itu, akibat perbuatannya. Ya, jadi itu yang perlu saya sampaikan. Oke? Oke, oke. Sampai jumpa. Terima kasih.